Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Suku Dinas Lingkungan Hidup menggelar uji emisi kendaraan secara gratis di pintu keluar terminal Blok M, Keluaran Melawai, Rabu 26 Juli 2023. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap tempat uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Kasih pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup, Jakarta Selatan Tuti Ernawati mengatakan. Uji emisi ini digelar secara gratis dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020. Sebenarnya sih itu untuk mensosialisasikan kepadanya uji emisi ya, karena kita ke depannya itu semua kendaraan yang ada di Jakarta itu harus uji emisi. Nah itu harus uji emisi supaya udara Jakarta akan membaiklah dengan adanya uji emisi, karena penyumbang terbesar dalam otor ya udara Jakarta adalah dari kendaraan bermotor. Untuk penahatan hukum ini hanya 4 kali, 4 kali setahun. Nah nanti ini adalah yang ketiga, nanti yang keempatnya adalah September. Terus, tapi untuk pelaksanaan uji emisi tiap bulannya, eh tiap minggunya. Tiap minggunya, setiap hari Rabu ini dilaksanakan di sudut LK Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton!